Ujung-ujungnya main fisik, main kekeratan, terjadilah hal yang tidak diinginkan Itu timbullah disitu tindak pidana dan timbullah disitu kriminalitas Penganiayaan, KDSSB Lebih baik itu untuk menghindari hal yang tidak diinginkan Betul! Sudah? 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 Terima kasih Kenapa saya ulang lagi ayat ini? Olehkan kamu mengawini dua, tiga atau empat seorang wanita Jika kau tidak mampu berlaku adil Maka kahwinilah seorang saja Yang saya perlu tanyakan Yang perlu kita bahas Defisinya si Adil itu sebenarnya apa? Apa Adil ini kita punya anak 4 Lantas keempat-empatnya 1 SMP, 1 SMA, 1 kuliah 1 sudah kerja Lantas kita punya uang 100 ribu Kita bagikan 25 ribu seorang Apakah itu Adil? Adil itu bukan seperti itu Lantas kita punya istri 1 Yang 1 sudah kita kawini 3 tahun Yang 1 baru 1 minggu Lalu kita menerapkan keadilan itu Kita tinggal di rumah istri muda Untuk mengejar ketinggalan Kita lakukan trik siang malam Sampai menjelang 3 tahun Kan tidak mungkin Tentu tegak orang kita Defisinya si Adil disini Yang ingin saya terapkan Yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat Adil dalam arti Mampukah kita membagi Mampukah kita membagi materi Dengan seadil-adilnya Dan mampukah kita membagi kasih sayang Seadil-adilnya Tentu ini sangat sulit Sebab kenapa? Kepada diri kita Kadang-kadang kita tidak adil Bagaimana kita memperlakukan Keadilan dan keadilan orang lain Ngantuk mata kita Kerja sehari yang Kadang-kadang mata sudah ngantuk Terus lama silapak kita Menghiraukan badan diri kita Itu saja sudah mengzolimi diri sendiri Apalagi dengan orang lain Betul Betul Kopi-kopi rokok Kopi-kopi api Bapak saya berkata Anjul Otup Ismond Yang jajus Jaja Ah Jaja Selamatku Jaja Jaja selamat menikmati selamat menikmati dari ekonomi ke bawah ini tentu kita sangat sulit untuk menghadapi hal-hal semacam itu gara-gara utus sekolah bunuh diri gara-gara tidak dapat kerja kita bunuh diri gara-gara dibagak api cemburu kadang-kadang membakar suami rentan memang sangat hidup di zaman sekarang tapi jika kita punya beber, punya iman punya ribu, punya sandaran vertikal terhadap Allah apa sih yang tidak bisa kita capai di muka buik ini dengan bersyukur betul tidak? betul saya dengar yang kosong dan luar pepatah jawab mengatakan wal-palang, wal-gulang-lang, wal-puduru, wal-yutiru orang malang tidak bisa dihalang orang mudur tidak bisa ditiru tentu itu betul ada kenapa kita lahir di dunia ini sebelum kita diciptakan di dunia ini ditiupkan ruh ke dalam badan kita itu sudah ada perjadian antara kodok dan kodar kodok dan kodar adalah adat birba yang lontak birburu yang akan kita alami dan masih untuk adanya kita hidup di muka bumi ini jauh sebelum kita lahir ke dunia ini jauh kita sebelum kita bisa merangkak jauh kita sebelum bisa membaca dan menulis sudah ada takdir kodok dan kodar yang telah kita epoyutekin kodok dengan Tuhan betul betul tapi semua itu kodok dan kodar itu berlaku terhadap kita dan kita bisa merubahnya dengan cara kita bersyukur dan berdoa dan beramar baik betul contoh apa kita pada tanggal sekian bulan sekian detik sekian hari ini tanggal sekian bulan sekian kita akan mengalami kecelakaan kendaraan berkodok kenapa jikalau kita banyak berbuat air berbuat amal sodako tentu banyak orang yang mendoakan kita atas keselamat kita itu bakal terjadi kecelakaan itu pada tanggal sekian bulan sekian detik sekian dengan kondisi kamu patah tulang tapi karena banyak orang berdoa terhadap kita cuma kita cuma reket sedikit bu begitu juga kekayaan harta takat riski maut jodoh itu di tangan Tuhan betul tidak terlalu maut ibarat buah-buah kelapa dimana buah kelapa tidak ada satu orang pun bisa memprediksi buah kelapa kapan dia akan jatuh ke tanah baru puting berkembang dia jatuh ke tanah baru jadi kelapa hijau dia pun jatuh ke tanah bahkan sampai tua kering pun di atas dia belum jatuh ke tanah tapi pada satu saatnya dia akan jatuh ke tanah kita pada itulah maut sebenarnya seperti itulah maut yang akan terjadi pada kita belum tentu kamu yang lebih tua dari saya kamu meninggal duluan saya belakangan saya belakangan kamu duluan belum tahu tapi pada dasarnya saya belakangan hidup di dunia ada dua yang harus kita jaga yang pertama hablum minan nas hablum min Allah yang kedua hablum minan nas apa itu hablum minan nas apakah itu musik bukan apakah itu makanan tentu tidak apakah itu berbentuk harta atau sejenis materi tentu tidak yang perlu kita jaga hablum minan nas itu adalah hubungan manusia dengan Tuhan dengan cara kita beribadah beramal baik bersorak melaksanakan solat lima waktu melulaikan kewajiban-kewajiban dalam hukum islam yang sudah ada solat kita tunaikan dengan sebaik-baiknya lima waktu betul kuasa kita jalankan di bulan suci ramadhan haji kita laksanakan juga mampu fisik kita mampu keekonomian dan keuangan kita punya tentu kita harus laksanakan itu hablum minan nas yang kedua kita hablum minan nas hablum minan nas adalah hubungan kita antara bersama manusia sebab kita adalah sosial agent adalah makhluk sosial yang tergantungan kita terhadap manusia lain tentu ada tidak mungkin kita hanya butuh sehalai kayu untuk membuat baju kita buat sendiri pertama kita menanam kapas memintang benang menelung kain menjahit dan mewarnai apa sanggup kita seorang diri mengerjakan itu agak butuh sehalai kayu untuk baju betul tentu kita butuh seorang petani penanam kapas tunggu dulu ada yang terkes itu 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 4 anjur ketik break seperti mumir ketik mumir seperti on kirim ke 6288 kita butuh kita butuh orang lain kita butuh bantuan tetangga kita butuh bantuan sanak saudara bahkan sahabat maka di dunia ini yang perlu kita jaga itu hablun minambah dan hablun minat maka kalau kita mampu menjaga kedua-duanya tersebut apa sih yang tidak mudah dalam hidup ini apa sih yang tidak bisa kita jumpai terakhir-terakhir ini yang masa India lagi jadi dalam film India itu ada 7 fakta yang tidak bisa diindahkan satu dalam film India kita akan pasti menemukan karya kita akan menemukan nyanyian jelas kita akan menemukan punca di sana jelas inspektur ada ya tuan takur ada ya tangisan ada satu lagi yang tidak ada selamat menikmati selamat menikmati